Kita ke informasi lainnya, sodara pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa akibat mabuk kecubung terus bertambah. Saat ini ada 50 orang dirawat di RSJ Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dari 50 orang hingga saat ini masih terdapat 35 pasien yang dirawat inap di rumah sakit jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar. Pihak rumah sakit menyebut sejumlah pasien yang mendapatkan perawatan sudah berangsur membaik dan diharapkan dalam 2 pekan ke depan semakin banyak pasien yang bisa dipulangkan. Sebelumnya 2 warga tewas dan puluhan warga lainnya harus dirawat di rumah sakit usai mengonsumsi kecubung yang dicampur ke minuman beralkohol. Pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa Sambang Lihum yang terindikasi kecubung dan obat-obat adiksi lainnya, Per hari ini ada 50 pasien. 50 pasien yang seperti saya sampaikan sebelumnya, 9 orang rawat jalan. Dan Sabtu kemarin dilaporkan bahwasannya sudah ada yang dibolehkan pulang atau diizinkan dokter untuk bisa kembali ke rumah. Terima kasih telah menonton!